Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya MRC channel ya rekan-rekan disini akan saya akan mereview modem bot PL100 ini untuk modemnya sudah saya modif order menggunakan box modem BL400 ya rekan-rekan ya ini kita buka dulu untuk isi yang ada di dalam modem bot PL100 ya rekan-rekan ya oke jadi rekan-rekan disini saya menggunakan bekas box dan antena bekas modem bot PL400 ya rekan-rekan ya karena saya ada modem bot PL400 yang antenanya bisa saya pakai atau bisa saya manfaatkan untuk modem bot PL100 oke kita buka dulu ya rekan-rekan oke untuk dalamannya seperti itu ini ya rekan-rekan ya ini untuk antenanya menggunakan antena bekas bot PL400 ya rekan-rekan ya oke oke rekan-rekan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum mengaktifkan notifikasi loncengnya silahkan aktifkan ya oke kita pergi ke Google Chrome kita nyalakan dulu wifi nya ya rekan-rekan ya kita sambungkan ke AlkaHnet Orion ya ini sudah terhubung AlkaHnet sekarang kita buka browser yaitu kita gunakan Chrome ya untuk IP dari modem bot PL100 yaitu 192.168.26.1 oke untuk kasar santinya yaitu turut ini login ya disini saya menggunakan injek yaitu password light dan disini saya menggunakan kartu extra unlimited telekomsel yaitu paketnya sosjet ya rekan-rekan oke ini sudah running kita cek untuk Google connection nya ini sudah dapat pingnya sekarang kita lihat IP modemnya kita dapat berapa sinyal ya disini ini tempatnya saya di luar ruangan ya rekan-rekan ya dan setelah saya modip menggunakan antena bekas PL400 Alhamdulillah untuk sinyalnya ada kenaikan yang sangat signifikan ya biasanya hanya dapat 2 bar ini sudah bisa full bar ya rekan-rekan ya oke untuk admin ya untuk username nya dan passwordnya yaitu juga admin oke setelah itu kita login oke rekan-rekan seperti ini ya rekan-rekan ini sudah connect ya rekan-rekan ya ini modemnya sudah connect dan kita coba pergi ke setting disini saya menggunakan auto on APN ya rekan-rekan jadi APN nya langsung bisa disimpan menggunakan script yang berada di folder LTE SH ya rekan-rekan ya nanti akan saya coba tunjukkan untuk cara ceknya ya sudah auto on APN upload apa belum ya dan ini kebetulan sudah on APN nya kita masukkan lagi ya kita masukkan lagi ya ini untuk passwordnya root ya jadi kelebihan rootnya oke rekan-rekan kita langsung saja pergi ke ini kita pergi ke file manager ya rekan-rekan ya di file manager kita geser ke bawah kita pergi ke user ya usr kita pilih pin dan di pin kita cari yang LTE SH kita cari ke bawah itu sudah ada sudah muncul LTE SH fungsinya untuk menyimpan APN ini ya untuk versi modifikasi script oleh langit 7 oleh copy jahe dan alkahanet ya rekan-rekan ya oke seperti itu untuk scriptnya ya rekan-rekan oke rekan-rekan semua segini saja video dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya rekan-rekan ya dan ini coba saya akan speed test ini saya akan coba speed test menggunakan CPN ya rekan-rekan ya setelah speed test nanti saya akan sudahi video ini ya rekan-rekan kita coba speed test menggunakan CPN ya rekan-rekan ya seperti ini ini dapat 22 MPPS seperti ini rekan-rekan ya oke dapat 14 MPPS 13 ya ini turun lagi dan kita lihat tuh ungkahnya dapat berapa MPPS ya dapat 6, 5 oke seperti ini ya rekan-rekan ya rekan-rekan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati